Banjir terburuk selama dua dekade di Vietnam masih terjadi, membuat kesengsaraan warga yang rumahnya terendam banjir. Aparat pemerintah setempat harus berjibaku mengevakuasi warga di tengah ancaman akan datang ya Badai Saudel dari Filipina dan diperkirakan tiba di Vietnam pada hari Sabtu esok. Media lokal melaporkan pihak berwenang pada Rabu 21 Oktober bergegas untuk mengevakuasi penduduk dari lokasi banjir di seluruh Vietnam ketika Badai Tropis Saudel semakin dekat dengan negara Asia Tenggara itu. Hujan lebat dan banjir selama berhari-hari telah menewaskan sedikitnya 111 orang, sementara 22 orang masih hilang. Membuat pihak berwenang harus bisa mengatur strategi untuk membuat persiapan darurat saat Badai lain mendekat. Televisi negara bagian VTV menunjukkan rekaman tentara yang membantu penduduk keluar dari rumah-rumah yang direndam banjir di Provinsi Kuang Bin Tengah. Vietnam Tengah yang sudah menderita akibat banjir terparah dalam dua dekade, kini juga harus bersiap menghadapi Badai Tropis Saudel, peristiwa cuaca yang melanda Filipina. Badan Cuaca Vietnam mengatakan, Badai Saudel diperkirakan akan menghantam negara itu dengan kekuatan penuh pada Sabtu 24 Oktober. Dari Kuang Bin Vietnam, kontributor Nusantara TV melaporkan.